Salam Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua Semoga kawan-kawan selalu dilindungi dan diberi rejeki yang melimpah Saya Galis Jati melaporkan untuk channel ABS Travel Indonesia dan Explore Indonesia Tour Kondisi terkini Gunung Merapi yang kemarin melakukan erupsi yang cukup besar pada tanggal 11 Maret 2023 Nah ini adalah kondisi Kubah Lava Merapi beberapa hari setelah erupsi besar itu Terlihat bagian yang longsor dari Kubah Lava Merapi ini Dan seperti kita lihat ya yang longsor itu cuma seperempatnya saja dari keseluruhan Kubah Barat Daya Gunung Merapi ini Jadi untuk kedepannya ya kemungkinan bisa longsor lebih besar lagi dan menimbulkan awan panas yang lebih besar lagi Namun kawan-kawan wisata jangan khawatir Karena Kubah Lava yang aktif ini berada di Barat Daya Gunung Merapi Dan luncurannya mengarah ke Barat ke daerah di mana daerah itu tidak ada penduduknya dan tidak ada kegiatan wisatanya Dan untuk sekarang ini ya kegiatan wisata di area Barat Merapi sudah ditutup ya Karena aktivitas Gunung Merapi yang cukup berbahaya ini Untuk kegiatan wisata Jeep Lava Tour Merapi itu sekarang masih aman-aman saja Karena berada di Tenggaranya Merapi ya Luncuran-luncuran atau guguran-guguran lava dari Gunung Merapi ini tidak mengarah ke Tenggara ya Seperti yang saya bilang tadi mengarah ke bagian Barat Jadi untuk Lava Tour Merapi masih bisa dilakukan dengan aman Nah kawan sekarang kita lihat jalur bekas luncuran awan panas yang terjadi bertubi-tubi Sejak tanggal 11 Maret kemarin sampai beberapa hari ini ya Kawan-kawan bisa lihat ini jalurnya ini ya Ada pohon atau hutan ya bagian hutan lereng Merapi yang hangus terbakar oleh luncuran awan panas ini ya Awan panas inilah yang sangat berbahaya ya Karena bisa meluncur dengan kecepatan tinggi dan temperatur yang sangat tinggi Mulai 800 sampai 1000 derajat Celcius Membakar apapun yang dilewatinya Namun kawan-kawan jangan jadikan erupsi Gunung Api itu menjadi sesuatu yang menakutkan ya Kalau kita melakukan mitigasi yang benar Kita berada di tempat yang benar Maka semua akan selamat ya Jadi biarkan Merapi melakukan aktivitas erupsinya ya Karena erupsi Gunung Api itu sudah ada sejak ratusan juta tahun yang lalu ya Membentuk bumi ini ya menjadi sebuah bumi yang nyaman untuk kita tinggali Dan nenek moyang kita itu sudah hidup dengan Gunung Api sejak zaman dahulu Indonesia mempunyai 129 Gunung Api aktif dari Sabang sampai Merauke ya Dan kita juga punya ribuan Gunung Api yang sudah durman sudah tidak aktif lagi Gunung Api seperti Merapi dan Bromo pun masih aktif sekarang menjadi aset wisata kita ya Banyak sekali tamu-tamu dari mancanegara maupun dari dalam negeri yang ingin melihat keindahannya Nah jadi Gunung Api itu adalah anugerah ya Bukan bencana seperti kata Mbah Marijan Merapi itu tidak pernah meletus Merapi itu kalau sedang punya gawe dia sedang membangun Erupsi Merapi akan menghasilkan ribuan bahkan jutaan kibik pasir yang akan menjadi rezeki bagi penduduk sekitar Dan nantinya akan menjadi daya tarik wisata ya Salah satu buktinya setelah erupsi 2010 kemarin sampai sekarang Jeep wisata Merapi menjadi salah satu top destinasi wisata di kota Yogyakarta Oke baik kawan sekian laporan saya tentang kondisi dan situasi Gunung Merapi saat ini Semua masih baik-baik saja masih terkendali Kita doakan semoga aktivitas Gunung Merapi cepat meredah Saya Gali Jati melaporkan untuk ABS Travel Indonesia dan Explore Indonesia Tour Munggu silahkan yang belum subscribe silahkan langsung subscribe dan klik tombol lonceng Agar kawan-kawan mendapat notifikasi video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!